Hai semuanya, selamat datang kembali di playlist Tutor After Ngantor, tempat kita belajar bareng seputar dunia IT secara simple, praktis, dan mulai dari nol. Di video kali ini kita akan coba mempelajari salah satu tools di command line untuk melakukan transfer data di berbagai protokol di internet. Tools itu sudah sangat populer, namanya adalah curl. Tentu tidak asing bagi teman-teman yang sudah bekerja sebagai developer atau software engineer ataupun mahasiswa IT dengan curl. Dengan curl kita bisa manfaatkan dia di terminal, di command line, sebagai klien ke HTTP. Kita bisa langsung melakukan request ke HTTP server misalnya untuk mendapatkan data langsung dari command line. Kita juga bisa menggunakan curl di command line untuk terhubung ke HTTP server, sehingga kita bisa langsung melakukan proses upload data ataupun download data dari HTTP server ke lokal komputer kita. Kita juga bisa menggunakan curl di command line untuk menghubungi SMTP server untuk mengirimkan email alias surat elektronik. Untuk dokumentasi selengkapnya tentang curl, teman-teman bisa cek official website-nya di curl.se. Dan curl ini sudah support hingga 20 lebih protokol yang ada di internet. Di video kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara penggunaan curl sebagai klien untuk HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jadi kita akan coba menggunakan curl di command line untuk melakukan get request ke HTTP server, post request untuk mengirimkan data ke HTTP server, put request untuk mengupdate data yang ada di HTTP server, dan juga delete request. Jadi lengkap ya, si RUD, crop, create, read, update, delete ke HTTP server. Kita juga akan coba mempraktekkan penggunaan curl sebagai MQTT client, baik publisher maupun subscriber ke MQTT broker, message queuing, telemetry, transport, protokol. Kita akan coba memanfaatkan curl ini sebagai publisher untuk mengirim data ke topik tertentu yang ada di broker MQTT, kemudian plus sebagai subscriber untuk mensubscribe topik tertentu yang ada di MQTT broker untuk mendapatkan data yang tadi sudah dikirimkan ke topik tersebut. Yang ketiga, kita akan coba memanfaatkan curl untuk terhubung ke FTP server, file transfer protokol, untuk melakukan proses upload file dari komputer kita ke FTP server, dan sebaliknya, melakukan download file dari FTP server ke lokal komputer kita. Dan yang keempat, kita akan coba menggunakan curl untuk mengakses SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, untuk mengirimkan email atau surat elektronik. So, tanpa banyak lebar lagi, mari kita mulai. Pertama, kita akan coba download dan install terlebih dahulu curl-nya ke laptop kita. Kita bisa langsung berkunjung ke official website-nya di curl.se, dan ini adalah homepage dari official website-nya curl. Kita langsung download, masuk ke menu download, dan teman-teman bisa cari curl yang sesuai dengan operating system yang teman-teman gunakan. Oke, ini ada banyak sekali list-nya, dan di bagian kanan, di sini ada shortcut untuk menuju operating system yang teman-teman punya. Oke, misalnya saya pakai Windows 64, tinggal klik aja ini, win64, dan ini dia, opsi instalasinya. Bisa lewat kokoleti package, ataupun dari curl project executable-nya. Ini tinggal klik versi yang teman-teman inginkan. Saya akan coba latest version-nya, 781.0. Kita klik, maka dia akan arahkan ke halaman curl for Windows, dan teman-teman bisa langsung download. Kita coba download ya. Ini yang curl for 64 bit. Kita download, tunggu sampai proses download selesai. Dan ini nanti berupa RAR atau ZIP yang teman-teman tinggal ekstrak, dan tinggal letakkan di suatu directory. Udah, kita bisa langsung pergunakan. Better teman-teman juga daftarkan di system environment variable ya, jika teman-teman akan sering menggunakan curl di laptop lokal, teman-teman. Nah, ini filenya sudah saya download, dan saya letakkan di C, directory C. Dan teman-teman bisa lihat, ini berupa RAR ya. Jadi, kita tinggal ekstrak aja. Pertama, saya akan ganti dulu rename ya, namanya jadi curl, biar lebih singkat. Kemudian, nanti saya akan ekstrak di directory C. Kemudian, kita tinggal ekstrak to curl. Nah, selesai. Ini dia. Kita bisa masuk OPS. Ini mungkin saya pindahkan dulu ya. Masukin ke C, ini aja ke root directory. Directory ini saya hapus. Nice. Jadi, ada di folder curl, yang ada di directory C. Oke. Teman-teman bisa letakkan folder curl ini di manapun teman-teman mau ya, misalnya di program files, atau di directory D, atau di manapun. Kemudian, daftarkan ke system environment variable, folder binnya ini. Nah, ini teman-teman, padnya teman-teman copy ke system environment variable, supaya bisa diakses dari pad manapun ya, kalau teman-teman ingin sering menggunakan. Tapi kalau enggak, teman-teman bisa masuk ke pad C, bin, atau langsung curl ya. C, curl, bin. Atau langsung di curl untuk aktifasi curlnya. Nah, sesimpel itu. Oke, pertama kita akan langsung coba akses curl dari directory C di folder curl bin ya. Kita akan masuk ke sana. Kalau teman-teman tidak daftarkan di system environment variable, maka kita harus masuk terlebih dahulu ke curl bin. Nah, di sini kita bisa panggil curl, kita cek dulu versi yang kita install. curl-version. Kalau saya eksekusi, nice. Versi 781. Karena memang yang ada di folder bin ini adalah yang tadi kita download. Oke. Nah, kalau tidak teman-teman daftarkan di system environment variable, maka misalnya saya masuk ke directory D. Kalau saya cek curl dash dash version, keluarnya adalah versi 755.1 di laptop saya ya, teman-teman ya. Di laptop teman-teman, misalnya kalau tidak ada curl yang terdaftar di system environment variable, mungkin akan error ya. Tidak keluar, tidak dikenali perintah curl comment itu. Nah, kenapa di D saya ketika eksekusi curl dash dash version keluarnya 755.1? Karena yang saya daftarkan di system environment variable laptop saya ini adalah curl versi 755.1. Jadi curl ini kalau diakses selain di folder curl bin, maka yang akan diakses adalah curl yang terdaftar di system environment variable. Tapi kalau kita masuk ke yang tadi kita install, di folder curl bin, kita eksekusi curl min-min version, kita akan dapat versi 7.8.1.0. Oke, bisa dibahami teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin gunakan curlnya sebagai comment global, bisa diakses di path manapun, silakan daftarkan di system environment variable. Di laptop saya yang terdaftar di system environment variable kebetulan adalah versi 755.1. Sementara yang baru, tadi belum saya daftarkan. Nah, saya akan gunakan di tutorial kali ini yang versi 7.8.1. Jadi saya harus masuk ke folder curl bin. Oke. Pertama kita bisa cek versinya. Simple. Coba kita masuk dulu ke curl bin. Kemudian curl dash dash version. Nice. Keluar versinya. Nah, ini untuk ngecek ya. Versi dari curl yang kita gunakan. Kemudian kalau kita declare curl dash V besar, sama hasilnya untuk menampilkan version dari curl yang kita gunakan. Kita juga bisa mendapatkan halaman bantuan. Caranya curl dash dash help. Nice. Teman-teman bisa lihat lengkap ya. Gimana cara penggunaannya. Nah, curl kemudian ada optionnya, ada parameternya ya. Dash D, dash F, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari basic bagaimana penggunaan curl untuk HTTP, FTP, SMTP, dan juga MQTT. Ini bisa juga teman-teman akses dengan curl dash H. Nah, ini untuk short help ya. Kalau teman-teman ingin help yang lebih panjang, atau keterangan, atau manual page yang lebih lengkap, dokumentasi yang lebih lengkap, cara penggunaan curl, teman-teman bisa gunakan curl dash dash help all. Nah, keluar ini semua option yang bisa kita gunakan. Sangat banyak teman-teman ya. Nah, atau bisa juga selain dash dash help all, dash H all. Sama saja. Nice. Nah, itu dia teman-teman. Basic ya. Kita sudah install dan kita sudah cek versinya. Kita juga bisa menampilkan halaman help di command line dengan menggunakan curl. Selanjutnya kita akan coba manfaatkan curl untuk mengakses service HTTP, HTTP, protokol, MQTT, protokol, FTP, protokol, dan juga SMTP, protokol. Pertama kita akan coba mengakses HTTP service dengan menggunakan curl. Kita akan coba melakukan get request untuk mendapatkan data, post request untuk mengirimkan data, put request untuk mengupdate data, dan delete request untuk menghapus data. Nah, API yang akan saya gunakan adalah FakeStore API. Ini adalah Fake API untuk semacam e-commerce. Seperti itu ya, teman-teman bisa kunjungi. Service-nya ada di FakeStoreAPI.com. Ini adalah halaman homepagenya. Kita langsung baca read docs-nya ya. Di FakeStore API. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, dan ada API apa saja. Di sebelah kiri ini adalah list yang bisa kita lakukan dengan Fake API ini ya. Ini cuma Fake API, tidak beneran e-commerce API. Nah, kita bisa lihat di sini ada get all products untuk mendapatkan semua list produk yang ada di FakeStoreAPI. Kita bisa akses, ini dia URL-nya. HTTPS FakeStoreAPI.com. Nah, ini service HTTP dari FakeStoreAPI yang bisa kita akses, dan nanti responnya sepertinya akan JSON ya. Kalau kita lihat example-nya, ini dia melakukan API fetching dengan pure JavaScript. responnya adalah JSON. Kemudian kita juga bisa mendapatkan single product. Caranya dengan menghubungi HTTPS FakeStoreAPI.com slash products slash 1. Nah, satu ini mungkin ID dari produk kali ya. Nah, ini adalah dynamic endpoint. Responnya juga sepertinya akan JSON. Nah, di video tutorial kali ini, kita akan coba untuk mengakses API endpoint products saja ya, dari fact store API untuk mendapatkan product untuk mendapatkan single product kemudian menambah product coba nah ini add new product biasanya post get products sorry add new product oh ini di bawah nah biasanya post ya ini endpointnya slash product juga tapi dia methodnya adalah post post request kemudian ada body requestnya berupa JSON nah nanti kita praktekan dengan curl kemudian update product juga ini untuk mengupdate data yang ada di fact store API tapi nanti sepertinya datanya tidak akan ter update beneran ya nah ini methodnya put body requestnya JSON payloadnya nah disini teman-teman bisa lihat nih it will return an object yang kita kirim dengan send ID tapi ini tidak akan mengubah datanya secara real ya nah jadi cuma dapat responnya aja bahwa data terupdate tapi sebenarnya tidak terupdate karena ini kan fact store API ya fake terus kita juga akan coba melakukan delete product di fact store API dengan menggunakan curl kalau sudah mari kita kembali ke comment promptnya terlebih dahulu nah kita akan coba akses fact store API terutama endpoint product ya caranya adalah tinggal teman-teman ketik aja curl kemudian url nya nah ini untuk melakukan get request untuk melakukan get request teman-teman bisa lakukan curl spasi url target dari http service yang akan teman-teman akses kita akses kita lihat hasilnya nah keluar seperti ini banyak banget ya ini adalah halaman oh ini adalah data ya data dari produk kalau teman-teman lihat nih tampilannya kurang rapi karena banyak ya dan saya tidak menggunakan tools lainnya di command line untuk memproses adjacent nah nanti kita coba akses satu data dulu deh tadi single data ya ke slash satu kita lihat ntar nah ini dia ini adalah data pertama ya produk pertama yang ada di vextor api teman-teman bisa lihat satu itu adalah id nya oke nah ini juga bisa teman-teman akses dengan menggunakan double quote di url nya nah seperti ini juga diperbolehkan nah kita lihat nice dapet nih data pertamanya formatnya kalau teman-teman lihat ini adalah json ya formatnya adalah json nah kita juga bisa menambahkan misalnya kalau teman-teman ingin tampilkan dalam bentuk yang lebih rapi di terminal saya bisa tambahkan jq jq ini adalah command line tools untuk memproses json di terminal saya sudah sediakan tutorial tentang jq teman-teman bisa cek di playlist terngantor jq tutorial oke jadi saya sudah install jq dan kalau saya akses nah teman-teman bisa lihat nih akan muncul progress bar nya nanti kita bahas ya progress bar ini apa dan ini adalah datanya datanya data yang sama yang tadi kita akses hanya saja ditampilkan di command line dengan tampilan yang lebih baik lebih mudah dipahami yang lebih bagus lebih pretty lebih beauty nah ini datanya id 1 title ada price nya description kategori image kemudian rating nya rate dan count nice nah sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang ini dia progress bar nah progress bar atau progress meter ya di curl itu terdiri atas beberapa value yang pertama percent ini percent yang paling kiri percent yang paling kiri itu adalah persentase data yang ditransaksikan atau data yang ditransfer secara keseluruhan nah jadi percent 100 artinya 100% sudah tertransfer ya datanya sudah ditransaksikan dari vextor api ke lekal laptop kita dan sudah diprogress jadi json oleh jq nah jadi persennya 100% total total itu adalah total size nya total size dari data yang sudah ditransaksikan kemudian percent disini adalah persentase dari proses download yang sudah selesai nah download kita kan download data ini ya data ini nah prosesnya adalah 100% kemudian jadi kalau persen yang di awal dan total ini adalah kaitannya dengan file besarnya file berapa persen dan berapa size nya kapasitasnya kalau yang kedua ini persen ini adalah persen data yang sukses di download kemudian receive ini juga berapa data yang diterima seharusnya data yang diterima yang sama dengan total data yang ditransaksikan ini 364 364 kemudian persen selanjutnya ini adalah persentase dari complete upload 0 karena kita tidak upload tapi kita download kita melakukan request kemudian kalau export ini bacanya adalah transport gitu transport artinya adalah transport data yang di upload dalam kapasitas nah kapasitasnya 0 size nya 0 yang kita upload kalau ini kan persentasenya 0 kalau export atau transport ini adalah kapasitasnya berapa kemudian disini ada average speed download nah average day load itu adalah average speed download itu adalah average transfer speed ya rata-rata kecepatan transfer ketika download sedangkan kalau speed upload ya rata-rata kecepatan upload kemudian untuk time total itu adalah waktu perkiraan ya perkiraan operasi selesainya itu berapa lama time span time span ini adalah berapa waktu yang dihabiskan time left itu adalah waktu yang tersisa dari perkiraan jadi span nya ini berapa tapi perkiraan berapa span nya berapa tapi kenyataannya hanya berapa dan sisanya atau selisihnya itu berapa dengan data waktu perkiraan kemudian untuk current speed current speed itu adalah rata-rata transfer speed untuk 5 second terakhir dari proses nah jadi 5 second terakhir dari proses itu rata-rata speed nya berapa itu adalah current speed nah itu adalah progress bar atau progress meter di curl nah kita juga bisa menambahkan request nya apa metode nya supaya lebih rapi ya jadi bukan hanya sekedar curl http atau curl url nya tapi kita juga bisa tambahkan ini tuh saya sedang melakukan get request nah caranya adalah tambahkan dash dash request kemudian get nah artinya kita melakukan get metode get request ke http server taunya http dari mana kita bisa lihat protokol yang ada di url nya https titik 2 slash slash domain kemudian endpoint product slash 1 oke ya jadi ini adalah protokolnya ini adalah nama domainnya host utamanya dari service http yang akan kita akses slash product slash 1 ini adalah endpoint atau route yang akan kita akses oke coba kalau saya eksekusi nice sama keluarnya oke kan ya saya bisa tambahkan vertical bar jq untuk aktifasi format json yang beautify di terminal nah seperti ini oke ya nah tentang gq saya sudah sediakan tutorialnya terpisah cek di playlist tutor after kantor kemudian saya juga bisa kalau dash request terlalu panjang teman-teman bisa short dengan menggunakan dash x besar ya hasilnya sama kita melakukan request ke product nomor 1 bukan hanya product nomor 1 tapi juga saya bisa product nomor 2 tinggal ubah saja slash 2 maka nanti dapat product dengan id kedua oke ya saya juga bisa beritahu si curl data yang kita transaksikan itu formatnya apa dengan menggunakan header jadi kita tambahkan header konten dari tipe data yang kita transaksikan itu apa dalam hal ini ini kan json ya javascript object notation berarti saya bisa tambahkan header seperti ini dash x get ke url saya tambahkan dash dash header untuk setting header nah headernya apa headernya adalah saya mau kasih tahu bahwa content type nya adalah content type nya adalah application json slash json nah ini untuk memberitahu konten yang kita transaksikan dalam request ini itu adalah json ya baik request yang dikirim maupun respon yang ditangkap itu nanti berupa json saya enter eksekusi nice dapet ya kan product nomor 2 nah itu bisa tambahkan header seperti ini dash dash header kemudian value nya nah header itu biasanya ada authorization misalnya kalau ada ya atau session id untuk authentication juga atau informasi lainnya seperti api key waktu misalnya ataupun klien yang mengakses itu tipenya apa apakah browser atau dari mobile application dan seterusnya oke tergantung dari service yang kita akses ya dia punya header apa saja yang disyaratkan diwajibkan ataupun opsional nah selain dash dash header saya juga bisa persingkat bukan dengan dash dash header tapi langsung aja dash h besar nah ini sama header jadi dash x besar untuk menyatakan metodnya apa ini metodnya get kemudian dash h ini untuk menyatakan header nya apa header content type application oke nah saya juga bisa melakukan simpan data jadi ini json ya saya pengen simpan misalnya di file.json nah sangat bisa kita bisa tambahkan disini product id misalnya nomor 1 ya nomor 1 kemudian saya akan simpan datanya simpan datanya itu di sebuah file json misalnya tambahkan dash dash output kemudian products atau ini saya ubah aja misalnya saya akses produk semua produk ya tadi kan semua produk saya akses dash dash output products dot json nah jadi data yang berhasil kita ambil dari http service ini responnya akan saya simpan di sebuah file json namanya adalah products dot json nah saya akan ambil ini https vextor api slash products artinya ngambil semua data products kemudian disimpan di products dot json oke coba kita eksekusi kita tunggu nah ini dia sudah terdownload ya sudah terdownload dan kalau kita buka products dot json ya coba kita buka products dot json nah ini saya pakai visual studio code teman-teman ya nah terbuka seperti ini ini semua data dari products kita coba prettify json nah ini dia prettify json nice tuh tampilan ini semua datanya ya tuh semua datanya ada disini selain itu saya juga bisa lakukan dengan cara seperti ini bukan dash dash output tapi langsung saja teman-teman bisa dash o nah dash o products dot json kalau saya eksekusi nice kita lihat sekarang products dot json nah ini dia datanya oke ya masih sama saya close kemudian saya juga bisa misalnya ambil data pertama saja berarti ke products live 1 terus saya simpan di products dot json kita lihat apa yang terjadi kemudian kita buka misalnya products dot json harusnya keluar isi dari jsonnya adalah products dengan id pertama saja ya kan karena saya akses slash 1 nice teman-teman bisa lihat disitu datanya ada 1 ya coba kita prettify nice ada 1 kemudian kita close misalnya kalau saya lakukan seperti ini saya akses data nomor 2 simpan di products dot json saya eksekusi kemudian kita buka products dot json nice teman-teman bisa lihat ini datanya sekarang data nomor 2 tapi data nomor 1 nya hilang ya nah ini dia data nomor 1 nomor 2 nya hilang ya kan data nomor 1 nya hilang sorry nah jadi data nomor 2 nya menimpa ya menimpa coba nah supaya gak menimpa gimana coba kita lakukan lagi ya jadi saya akan akses data nomor 1 dulu nah ini saya simpan di products dot json oke sekarang kita akses products dot json nice ini data nomor 1 ya coba saya kasih izin dulu supaya bisa pakai prettify json nah ini id nomor 1 supaya data nomor 2 nya bisa masuk ke sini teman-teman bisa tambahkan dengan begini coba kita save dulu ya save kemudian saya close kemudian saya akan akses data nomor 2 tapi saya tidak akan lakukan dash o products dot json tidak langsung simpan di products dot json karena nanti data id pertama akan hilang nah yang akan saya lakukan adalah tambahkan seperti ini untuk melakukan append data ya jadi data yang sudah ada akan ditambahkan oleh data yang sekarang ya akan saya get yaitu id nomor 2 coba kalau saya eksekusi oke kita buka products dot json nice teman-teman bisa lihat prettify nya oh belum dikasih izin saya kasih izin dulu sorry trust dan teman-teman bisa lihat disini datanya ada 2 ya nah tapi ini error karena bukan json valid harusnya kalau json valid ada array nya ya array nah ini baru json valid kita bisa prettify dan jangan lupa koma diantaranya nah masuk jadi untuk melakukan append ya dengan 2 buah lebih besar dari nah 2 buah tanda lebih besar dari nice nah itu dia teman-teman basic ya kita melakukan get request ke vextor api next kita akan coba melakukan post request untuk melakukan simulasi penambahan data ke vextor api untuk menambahkan data atau untuk melakukan post kita bisa curl sama ya coba curl curl kemudian dash x itu post method nya post kemudian header nya content type application json dan url nya adalah vextor api.com slash products nah kemudian untuk mengirimkan data di body request saya bisa tambahkan data row kemudian masukin formatnya json nah hati-hati json di terminal teman-teman harus json kan formatnya begini ya misalnya title kemudian product atau product x misalnya nah hati-hati json di terminal supaya tidak ambigu dengan double quote pembuka string dengan double quote dari key nya json kita bisa tambahkan backslash seperti ini supaya tidak ada ambigu mana yang awal string mana yang akhir string dan mana yang bagian dari string nah json itu kan double quote itu adalah mandatory bagian dari string ya untuk key ataupun value yang berupa string berupa text atau kata-kata oke jadi saya akan kirim post data ini title product x berupa objek ke vextor api products kita lihat responnya apa saya enter nice teman-teman bisa lihat ini responnya seperti ini artinya product yang saya masukkan ini title product x itu masuk ke id nomor 21 walaupun kalau kita cek ya coba kita cek curl get ke id 21 ada gak 0 tidak ada ya kan jadi product id 21 yang kita masukin tadi itu gak ada ya karena ini vextor api kalau fungsi yang sebenarnya seharusnya ketika kita post data baru dia dapat id 21 kita get ke 21 harusnya ada data kita ya kan oke make sense ya karena ini vextor api maka tidak muncul hasilnya nah yang penting responnya keluar nih jadi product kita masuk ke id 21 nah coba kita coba lagi kita post misalnya nama productnya adalah laptop gaming misalnya 16GB kalau saya enter nah sama dia juga akan dapat id 21 tapi kalau kita cek siapa id 21 dengan get ya get request ke product slash 21 maka 0 harusnya tuh null tidak ada datanya oke teman-teman ya nah kita coba post lagi kali ini saya tambahkan jq supaya responnya dapat progress bar ini dan juga dapat responnya dalam bentuk json nah seperti ini kalau pakai jq teman-teman bisa lihat disini data yang kita upload nah sekarang ada bukan hanya download tapi upload ya karena kita upload data data raw nya ini kita upload istilahnya kita upload kita post request ke fake store api server kemudian kita dapat respon nah responnya itu yang kita download nah responnya yang ini respon dari service ya jadi kita sebagai klien curl melakukan request kemudian service dari fake store api memberikan response nah sesimpel itu kita bisa tambahkan raw data yang lebih kompleks lagi misalnya bukan hanya title tapi misalnya ada harga juga bisa ditambahkan disini tinggal tambahin aja price misalnya price nya berupa number ya price nya 10 ribu nah jangan lupa supaya ambigo supaya disambigo double quote tambahkan backslash kita coba eksekusi nah dapet responnya nih id 21 title product x dan price nya 10 ribu nah itu dia teman-teman simple ya untuk melakukan post ke fake store api atau post ke http server caranya seperti ini curl dash x atau method nya request nya adalah post dash h header request nya adalah content type application json ataupun header lainnya atau masukkan disini kemudian data row body request nya adalah json nice next kita akan coba melakukan put request untuk update data nah kita bisa tinggal declare aja langsung curl dash x request nya adalah put untuk mengupdate data kemudian untuk update data kalau teman-teman lihat di dokumentasi kita harus gunakan menujuk pada endpoint tertentu ya data tertentu yang mau kita edit misalnya misalnya saya mau edit data id nomor 1 nah jadi x put request nya put header nya content type application json kemudian url nya adalah vextoripi.com product slash 1 id 1 yang mau saya update nah jadi yang di update itu datanya harus ada saya pilih data nomor 1 kemudian apa yang mau di kirim yang mau diubah misalnya ini saya pengen data nomor 1 itu title product x price nya 10 ribu nah data row ini untuk body request nya ya jadi body request nya payload nya title dan price product x 10 ribu jadi nanti product nomor 1 akan berubah jadi ini gitu ya kalau real nya karena ini fake nanti ya dia cuma memberikan respon bahwa data sudah terupdate padahal belum oke saya eksekusi nice nah ini jadi product nomor 1 sekarang isinya seperti ini kalau real ya tapi kalau kita cek dengan get misalnya get product nomor 1 ya tetap data awalnya jadi kalau real nya harusnya sih ya datanya ini ya karena sudah kita update nah ini untuk melakukan put request nah data row ini juga bisa teman teman singkat ya sorry tadi kelewatan data row itu bisa teman teman singkat bukan dash dash data row tapi for sure teman teman bisa tambahkan dash d nah sesimpel ini dash d kalau saya eksekusi nice sama nah jadi tadi di body request ketika nge-post juga sama ya pakainya dash d nah itu put request ke vextor API satu lagi terakhir metode yang biasa kita pakai selain get post put ada juga delete ya untuk CRUD atau CRUD create read update delete yang keempat adalah delete nah kita bisa tambahkan seperti ini nah hanya sepertinya aja kemudian requestnya adalah delete request metodenya delete kemudian dash header nya content type endpointnya adalah slash 1 nah karena saya ceritanya mau menghapus data nomor 1 ya kan saya tambahkan jq opsional gak juga gak apa-apa nah keluar nih ini keluar responnya seperti ini dari vextor API ya jadi dia akan ngasih tau data mana yang dihapus nah data mana yang dihapus keluarnya seperti ini nah kalau misalnya saya mau hapus data ID nomor 5 nah tinggal delete ke vextor API slash product slash 5 saya enter maka responnya adalah data ID ke 5 jadi ceritanya ini datanya dihapus ya seharusnya kalau kita cek lagi kita akses ID nomor 5 produknya harusnya hilang nah gitu kalau di real application nya ya nah itu dia teman-teman basic penggunaan curl untuk mengakses HTTP server ya kali ini kita gunakan vextor API kita melakukan request dengan metode get post put dan delete dengan menggunakan curl di comment line next kita akan coba gunakan curl sebagai klien untuk MQTT protokol ya jadi saya akan coba mengakses MQTT broker dengan menggunakan curl 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 akan saya gunakan sebagai publisher untuk mempublish data ke topik tertentu dan curl juga akan saya gunakan sekaligus sebagai subscriber untuk mensubscribe topik tertentu yang sama dengan publisher untuk mendapatkan data yang sudah dipublish oleh publisher oke simpelnya skemanya seperti itu nah saya akan gunakan broker MQTT yang free teman-teman bisa cek di hivemq.com salah satunya kemudian disini dia menyediakan public MQTT broker nah saya bisa klik ke public MQTT broker disini dia menyediakan ini dia public MQTT broker ini dia di bagian kiri ya kita bisa akses broker MQTT gratisnya disini broker.hivemq.com TCP port TCP port 1883 tapi kalau ingin yang fitur web socket untuk real time misalnya teman-teman bisa akses di port 8000 oke saya akan gunakan broker hivemq TCP port 1883 oke jadi kita bisa langsung pakai tanpa login tanpa sign up kita bisa langsung pakai secara gratis nah tapi topiknya nanti kita coba buat seunik mungkin supaya tidak ada benturan dengan topik lain yang mungkin dipakai orang juga untuk testing nah saya kembali ke command line nah untuk mengakses MQTT broker tadi ya saya pakai broker hivemq coba di copy aja portnya 1883 pertama saya akan coba buka 2 terminal nah saya masuk dulu ke curl ya kan slash pin nah sama yang satu akan saya set sebagai publisher yang satu akan saya set sebagai subscriber saya split jadi 2 aja kali ya biar lebih rapi sedikit nah begini oke yang sebelah kanan sebelah kanan akan saya jadikan subscriber sebelah kiri akan saya jadikan publisher oke ya nah pertama kita coba dulu subscribe yang sebelah kanan ya nah jadi misalnya kita mau subscribe ke broker MQTT hivemq yang free tadi caranya adalah curl kemudian jangan lupa protokolnya urlnya ya mqtt protokolnya slash slash urlnya broker.hivemq.com portnya titik 21883 tadi ya kan kemudian teman-teman bisa slash tambahkan topiknya nah topik ini seperti endpoint atau route kalau di http ya jadi misalnya topiknya lintang 123 kemungkinan unique tidak akan tabrakan dengan topik dari user lainnya yang menggunakan hivemq udah seperti ini aja kemudian kita bisa tambahkan misalnya output tadi dash dash output ya kan atau dash o dash o kemudian dash nah untuk menampilkan di terminal ya kalau teman-teman sebutkan ini misalnya a.txt maka datanya akan tersimpan ke file txt tersebut ya kan tapi kalau saya dash dia akan tampil di terminal saja outputnya nah ini coba kita subscribe ke topik lintang 123 di broker hivemq yang free ya port 1883 saya eksekusi nice nah dia diem aja karena menunggu nih data yang dipublish oleh publisher nah sekarang di sebelah kiri kita akan coba publish data tertentu ke topik tersebut teman-teman ya curlmqtt titik 2 slash slash broker dot hivemq dot com portnya 1883 endpointnya atau topiknya adalah lintang 123 nah topiknya harus sama kemudian kita pengen kirim data tertentu nah teman-teman bisa declare misalnya datanya di depan sini atau di belakang boleh pakai data row dash dash data row atau dash D tadi kan ya sudah kita coba kemudian saya akan coba kirim 12345 misalnya coba kita eksekusi nice oh tidak keluar disini ya oh ini keluar nih lintang 123 12345 adalah datanya ya dan lintang 123 adalah topiknya nah jadi tampilnya topik langsung ke data topik data nah coba kita publish lagi data misalnya hello atau hello world gitu ya hello world string pakai double quote ya kan coba kita enter oh sepertinya lost connection ya coba kita restart aja ini oke coba kita kirim lagi nah ini masuk ya oke 123 abcd eh ini adalah datanya coba kita kirim tadi hello world nah masuk juga temen-temen ya ini dia hello world nice saya juga bisa kirim misalnya data yang formatnya mirip json misalnya ya sama string sebenarnya ya misalnya begini message titik 2 hello world nah formatnya json saya eksekusi oh gak masuk lagi atau mati koneksinya ah masuk nih 2 kali ya oke agak telat sedikit temen-temen ya kita coba kirim lagi abcde nah masuk oke nah itu dia temen-temen basic ya cara melakukan publish ke topik tertentu di mqtt broker dan cara melakukan subscribe ke topik tertentu di mqtt broker saya juga bisa set outputnya misalnya ke sebuah file gitu ya jadi misalnya dash o temen-temen mau simpan di misalnya data dot txt misalnya nah ini udah siap dengan progress bar nya kemudian kita coba kirim dia jalan terus ya misalnya saya mau kirim hello world enter nah ini dia sip 100 ya 100 artinya datanya masuk coba kita kirim lagi misalnya yang tadi 12345 enter nice masuk kemudian kita cek di sebelah kiri aja data dot txt atau ini saya matikan dulu nah kita cek di sebelah sini ya data dot txt nah ini kan tadi data yang kita kirim ya hello world ini topiknya lintang 123 hello world dan lintang 123 12345 yang tadi kita lakukan ya publish datanya kan itu tadi ini dia hello world yang ini tadi dan yang ini masuk datanya ke data dot txt nah itu dia temen-temen basic ya penggunaan curl untuk mqtt protokol pertama kita akan coba akses ftp server file transfer protokol server untuk melakukan proses download dari server ke lokal laptop saya dan proses upload dari lokal server saya ke ftp server oke jadi singkatnya kita akan coba melakukan download dan upload dengan menggunakan curl ke ftp server ftp server yang saya akan menggunakan adalah ftp server yang free aja dari wing ftp server temen-temen bisa cek di wftpserver.com disini dia menyediakan online demo untuk melakukan contoh ya demo sebelum kita menggunakan produk dari wing ftp server yang berbayar misalnya kita bisa klik online demo di halaman homepagenya wftpserver.com dan disini dia akan memberikan akun demo ini dia demo for web based administration location url nya disini username dan password nya sudah dikasih juga kemudian kita juga bisa login dengan klien kita sendiri nah yang di bawah ini teman-teman bisa lihat ada web based client nya juga username demo password demo login dengan klien kita sendiri location nya ada disini username password location itu url ya kalau di curl nya kita mau akses di url nya itu oke nah sekarang saya akan coba pergunakan credential yang ada di bawah ini nah login menggunakan client ftp client kita sendiri ya nah dengan ftp jadi port ftp yang saya gunakan nanti port 21 username demo password demo kemudian url nya adalah disini demo.wtf server wftpserver.com port nya 21 oke teman-teman ya nah kita coba dulu klik ke demo for web based client dulu kita lihat dulu ini username demo password demo nah kita coba ya demo demo login nah ini dia jadi ada aturannya teman-teman ya untuk yang ini untuk kalau web based nya ada UI nya ini kalau menggunakan terminal misalnya tanpa UI ya command line yang akan kita gunakan nanti nah sebelumnya kita lihat dulu disini untuk mengetahui ketentuannya apa saja yang bisa kita lakukan di demo account ini nah di demo account teman-teman bisa lakukan ini dia yang perlu dicatat ya jadi download filenya itu hanya bisa di download upload itu hanya bisa di folder upload jadi kalau kita mau download itu yang bisa kita download hanya yang ada di folder download kemudian yang bisa di upload upload ke folder upload nah itu ya untuk akun online demo nya kita okein aja kita ikutin kita lihat nih struktur datanya seperti apa sih oh ternyata cuman simple seperti ini aja ada upload ada download jadi kalau kita mau download file yang bisa kita download ada di folder download double klik aja dan keluar nih ada banyak file yang bisa kita download kita back coba kemudian kalau upload nah cuman ada version .txt nah ini ini kayaknya dari ftp ya file sembarang gitu di ftp server wing ftp server nah kita akan coba download terlebih dahulu ya oke sip kita akan coba gunakan credential ini untuk access ftp servernya wing ini yang account demo dari curl nah jadi location nya kita copy dulu username nya demo password nya demo port nya 21 oke kita kembali ke curl kita coba lakukan download dulu ya ftp download download file dari ftp server caranya adalah curl kemudian protokol nya ftp ya kan file transfer protocol slash slash url nya atau location nya tadi di demo .wftpserver.com port nya saya pakai ftp biasa 21 kemudian tadi yang bisa kita download hanya ada yang ada hanya file yang ada di dalam folder download saya bisa tambahkan slash download jadi kalau di http slash ini adalah endpoint atau route kalau di mqtt ini adalah topik nya kalau di ftp slash ini adalah file pad nya file pad nya kemana ke download kemudian slash file apa yang mau teman teman download coba kita lihat ada file apa saja di download sini kita coba dulu version.txt teman teman ya version.txt nah coba version.txt nah sesimpel ini coba kalau saya akses bisa gak ini saya belum masukin username dan password ya nah jadi access denied gak boleh karena gak ada authorization nya gak ada authentication nya kita harus masukin username dan password nah caranya gimana caranya kita bisa tambahkan misalnya saya tambahkan di depan aja ya dash u untuk memberi tahu user kita tuh apa username dan password nya kita tuh usernya username nya apa password nya apa kita bisa langsung declare disini demo 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 yang di depan ini adalah username nya yang di belakang ini adalah password nya ya kan username dan password tadi demo ya coba kalau saya enter kita tunggu nice teman teman bisa lihat nih ini tuh adalah file yang kita download nih coba mana ini banyak juga ya mana tadi awalnya di nah ini dia nih mulai dari sini ya mulai dari sini ke bawah itu adalah version.txt yang kita download coba kalau gak percaya kita coba buka aja filenya ya version .txt saya enter saya bisa buka notepad nya dulu kali ya coba saya misalnya mau kita cek dulu deh dir dulu deh ada gak si version.txt oh tidak ada oke jadi yang kita download itu hanya tampil di terminal teman teman ya nah kalau kita mau save jadi belum di save jadi caranya adalah kita tambahkan begini version.txt kemudian kalau kita mau simpan dia pakai output jangan lupa nah dash o misalnya saya simpan sebagai version.txt nah ini baru kita download ya kalau tadi kita cuman download tapi tampilkan datanya di terminal tidak kita download filenya di local laptop kita coba kalau saya dir nah ini baru ke download nah sekarang kita coba buka ya version.txt nice ini filenya yang kita buka yang kita download ya dari wing ftp server oke kita coba file yang lain teman teman coba di ftp ini ada image misalnya ini ada spring.jpg ini bisa kita buka disini by the way double quote nah tuh sama kan dengan yang kita download tadi ya version.txt nya kita coba sekarang download yang summer.jpg misalnya nah gambar seperti ini ya cukup besar sepertinya gambarnya coba kita download oke nama filenya adalah summer.jpg oke kita kembali kemudian saya akan download nah yang kita download adalah filenya namanya summer.jpg kemudian saya akan simpan nah supaya di download beneran ya maka saya akan simpan sebagai summer.jpg nah seperti ini aja kemudian kita coba eksekusi download kita tunggu oke 70% 86 100% nice kita coba di directory kita apakah ada summer.jpg ini dia filenya sudah terdownload ya nah kita coba sekarang buka filenya nih summer.jpg nice sudah terdownload nah itu dia teman-teman simple ya basic bagaimana kita melakukan download via ftp protokol dengan menggunakan crawl di command line nah sekarang bagaimana kalau kita mau upload nah sekarang saya sudah punya tadi summer.jpg version.jpg akan saya upload misalnya yang summer.jpg aturan upload di akun demoing ftp adalah kita hanya bisa upload ke folder upload ya nah bisa upload ke sini kita coba kita coba sekarang untuk upload nah cara untuk upload teman-teman bisa declare sama nah seperti ini user kemudian endpointnya adalah upload nah karena kita mau melakukan upload ya maka kita slash upload itu adalah file padnya kalau di ftp usernya sama demo demo kemudian teman-teman bisa declare nih file apa yang mau di upload nah kalau mau upload teman-teman bisa tambahkan di sini bukan dash o atau dash dash output tapi dash dash upload file upload dash file nah kemudian nama filenya misalnya saya akan coba upload coba kita cek dulu ya sorry saya cek dulu dir kita coba upload tadi kita sudah punya products.json ya ini kan yang hasil dari http request tadi get nah saya simpan di products.json saya akan coba upload ini aja product.json dulu caranya tadi ke demo kemudian endpointnya hostnya with ftp server.com port 21 padnya ke upload kemudian file yang mau di upload teman-teman bisa pakai dash dash upload file nah namanya adalah tadi products products.json nah seperti ini udah sesimpel itu kita coba eksekusi teman-teman ya kita coba eksekusi enter proses upload oh tunggu fail ftp upload gagal oh sorry ada yang salah ini harusnya slash ya bukan cuman upload tapi slash untuk menempatkan data baru ya nah coba-coba kita coba upload yang products.json dulu ini tambahkan slash saya enter nah berhasil nih kita coba ya apakah ada products.json di wing ftp server coba kita back kemudian masuk ke upload nice teman-teman bisa lihat nih ada products.json ya nah ini dia datanya kan nice oke saya juga bisa gunakan dash t ya tadi sudah saya coba waktu gagal tadi selain dash dash upload file bisa juga kita dash t nah seperti ini nah jadi tadi errornya ini teman-teman kurang slash ya nah di terakhir kita tambahkan slash untuk penempatan filenya sekarang saya akan coba upload summer.jpg dash t itu sama dengan dash dash upload dash file kita eksekusi dan kita tunggu sampai proses upload selesai nice sudah 100% ya kita coba buka di wing ftp server folder upload ini dia summer.jpg nice nah itu dia teman-teman simple ya bagaimana cara mengakses ftp server untuk melakukan proses download dan upload dengan menggunakan curl selanjutnya kita akan coba mengakses smtp server dalam hal ini simple mail transfer protokol server dengan menggunakan curl untuk melakukan pengiriman email atau surat elektronik teman-teman ya nah di kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan smtp server dari pbpost atau yang sekarang namanya berubah menjadi netcore untuk email apinya teman-teman bisa cek di official website-nya di pbpost.com namanya sebenarnya sudah berganti jadi netcore ya tapi domainnya nama domain urlnya masih di pbpost.com silahkan teman-teman sign up terlebih dahulu gratis untuk menggunakan smtp nya kemudian kalau teman-teman sudah sign up nah ini saya sudah sign up sudah sign in ya kemudian get started with sending domain nah jadi kalau teman-teman punya domain apa namanya domain untuk pengiriman ya domain untuk pengiriman bisa teman-teman masukin disini jadi nanti kirim emailnya itu dari domain company teman-teman atau domain yang teman-teman miliki misalnya lintang.com misalnya jadi nanti lintang at lintang.com pengirimnya kirim ke siapa gitu ya oke kita akan coba pakai test domain aja karena saya tidak punya setting domain yang akan saya gunakan disini cuman buat ngetest curl aja ya kan nah ini dia nice teman-teman bisa lihat kita dapat nih hostnya smtp coba saya zoom sedikit smtp netcorecloud.net portnya port 25 nah karena ini free kemungkinan port 25 itu defaultnya akan rame mungkin ya maka kita bisa gunakan alternatif port lainnya 587 atau 2525 oke saya nanti akan coba pakai 587 deh karena sebelumnya saya coba 25 selalu gagal ya hampir sering gagal atau bahkan delay emailnya itu sampainya itu malam padahal saya kirim siang atau sore oke kita coba 587 kemudian smtp username nya ini kemudian passwordnya ini ada passwordnya juga untuk smtp password ya jadi sama menggunakan authentication seperti yang tadi kita coba dengan ftp ada username dan password ya kan kita bisa klik show password kemudian emailnya nanti terkirim dari sini lintangwisesa fp.sandbox.com kemudian ngirim emailnya kemana nah ini saya saya coba kirim ke akun email saya yahoo mail oke saya kirim ke yahoo mail.com kita coba nanti ngirim dari pp.sandbox.com ini emailnya ke ymail.com kalau tadi di awal setelah sign up teman-teman setting domain nah maka nanti ini bisa mengirimnya itu dari misalnya at nama teman-teman .com at andi.com at lintang.com at bambang.com sesuai dengan domain yang teman-teman punya ya atau domain company company yang teman-teman punya oke kalau sudah kita coba show passwordnya dulu gak masalah oh ini kita kasih password sendiri ya misalnya 12345 ini password saya oke nanti akunnya akan segera saya delete no problem kita proceed oh passwordnya oh disuruh masukin password yang bener password account maksudnya teman-teman ya oke password account bukan password SMTP client ya coba kita proceed passwordnya coba kita copy ini passwordnya kayak gimana bentuknya coba kita klik di browser ya oh begini bentuknya passwordnya oke nice nanti kita pakai ya nah kita copy nah udah pertama kita akan coba langsung connect ke SMTP servernya dulu sebelum mengirim email oke ya jadi kita ke curl nah disini untuk akses SMTP server sama seperti yang lain ya kita bisa pakai curl biasa kemudian url nya jangan lupa protokolnya smtp slash slash url nya url nya adalah ini smtp dot netcore netcorecloud.net atau bisa juga pakai ini sebenarnya ya pepi ya pepi post.com nah kan sama ya pepi post.com kita klik API nah ini oh ada email API kalau mau http oh ini http ya tidak connect ke SMTP server coba kita bisa pakai kalau nggak salah pepi post.com juga oke kita coba ya pepi post.com port 25 SMTP kemudian SMTP dot pepi post.com kemudian port nya adalah 25 atau tadi yang lain alternatif 587 587 kemudian kita masukin dash u untuk masukin username dan password username nya adalah ini SMTP username paste kemudian password password nya adalah ini dia nah oke username titik 2 password kemudian kita coba tambahkan verbose ya untuk melihat prosesnya apa aja sih yang ada disini V kecil ya coba kita eksekusi nice teman-teman bisa lihat oke oh failed ya kita lihat authentication nya sukses ya tapi kita gagal gagal connect kita gagal connect nih tapi authentication nya sukses oh sepertinya sih ini sukses ya oh tunggu tapi command not recognize karena kita belum ngirim apa-apa oke jadi ini kita sudah connect teman-teman ini tinggal kalau kita mau kirim datanya ya nah ini oke jadi tidak ada komen yang kita kirim makanya komen not recognized kita belum menyuruh SMTP untuk ngirim email tertentu nah kalau sudah kita coba untuk ngirim email tertentu alamatnya ke siapa body emailnya apa terus apa namanya keterangan lainnya subject misalnya title emailnya apa kita bisa tulis di misalnya saya buat dulu sebuah text file ya email email.txt nah ini dia email.txt ya jadi nanti saya akan tulis keterangan tentang emailnya termasuk body emailnya disini dan nanti tinggal kirim email.txt ini ke SMTP server dan SMTP server akan melakukan pengiriman email sesuai dengan apa yang kita tulis di email.txt oke caranya saya akan ketik dulu from siapa coba saya besarkan sedikit ya nah from siapa misalnya dari lintang terus masukin alamatnya dengan kurung seperti ini lintang tadi add pepi sandbox ya nah ini dia kita petik ini sebenarnya ini cukup tulis body emailnya aja gak masalah teman-teman ya tapi saya coba tulis selengkap format email di txt tuh siapa tuh lintangwisesa di email lintangwisesa at ymail.com nah misalnya oke jadi saya akan kirim ke lintangwisesa at ymail.com subjeknya apa nih nah subjeknya misalnya saya cuma mau kasih hello world misalnya kemudian tanggalnya bisa teman-teman tambahkan tanggalnya misalnya ini hari selasa tanggal 21 22 februari 2022 misalnya sekarang jam berapa nih 6.35 misalnya nah misalnya baru kemudian di bawahnya teman-teman bisa ketik body requestnya nah body requestnya misalnya saya hello world hi lintang wisesa apa kabar semoga baik baik saja thanks sehat selalu misalnya bebas saja teman-teman ketik disini nah nanti kita lihat ya apakah ini terkirim email ini dari lintangwisesa at pp.sandbox.com ke lintangwisesa at ymail.com subjeknya hello world ada tanggal dan ada ini dia tapi nanti tanggalnya ini tentu akan sesuai dengan penerimanya ya penerimanya si ymail ini dan ini adalah body emailnya suratnya tubuh suratnya hello world hi lintangwisesa apa kabar bla 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 oke kita save bungkus kemudian kita kembali ke curl nah jadi kita sudah buat tadi email.txc ya coba dir nah ini dia email.txc oke sekarang kita coba langsung mengirimkan email.txc ke smtp server caranya adalah tadi komen untuk connect ke smtp nah ini dia smtp curl smtp url nya kemudian port nya saya pakai 587 username dan password kemudian teman-teman tambahkan dash dash mail from nah ini emailnya mau dari siapa tentu dari pp.sandbox paste disini lintangwisesa at pp.sandbox.com kemudian penerimanya siapa dash dash mail resipiannya siapa rcpt resipiannya mail resipiannya siapa yaitu silintangwisesa at ymail.com nah bebas teman-teman mau kirim kemana ya bebas yang ada di txt tadi tidak berpengaruh oke ya tadi kan ada from siapa to siapa ya nah itu tidak berpengaruh oke kalau sudah kemudian kita tambahkan email txt tadi kita mau kirim ya atau kita upload upload pakainya upload dash file si email dot txt kemudian saya verbose untuk melihat prosesnya ya oke seperti ini mail fromnya sudah betul ya email resipiannya juga pastikan valid oke kemudian email dot txt nya juga sudah siap dash fee untuk verbose melihat prosesnya saya enter kita tunggu nice nice nih ada oke ya coba kita port lainnya ya jangan port 587 port 25 deh kita coba port 25 nah disini 25 bisa gak kita cek dulu agak lama sepertinya fail ya teman-teman kalau agak lama seperti ini sepertinya rame di port 25 atau kita coba 2525 deh sepertinya ini akan fail kalau terlalu lama ini udah 15 detik ya oke kita coba ke 2525 kalau gak bisa juga kita coba ke 587 ya ya maklum lah free ya teman-teman ya kita coba oh 2525 oke katanya tinggal kita cek aja emailnya ya masuk atau tidak saya akan cek ke dashboard yahoo mail saya di inbox di inbox tidak ada tapi saya cek di spam teman-teman masuk nih tadi saya kirim 3 kali ya yang satu dengan port 25 yang 1587 yang 12525 dan ternyata semuanya masuk tapi di spam teman-teman ya nah ini dia oke kita klik salah satunya nah teman-teman bisa lihat ini adalah sesuai dengan yang kita tulis di email.txt tadi hello world hi lintang wisesa bla 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 dan pengirimnya adalah lintang wisesa at pepysandbox.com ini terkirim 22 februari 636 nah berarti sebenarnya masuk emailnya teman-teman ya oke tapi masuk di spam coba teman-teman cek ya di spam masuk atau tidak nice ini email kedua kemudian email terakhir tadi ada di jam 638 nah tadi kita coba 3 kali kan ya nice berarti masuk semuanya nah itu dia teman-teman cara menggunakan curl untuk terkoneksi ke smtp server kemudian mengirimkan email via smtp protokol simple mail transfer protokol so itu dia teman-teman untuk kesempatan kali ini video tutor after ngantor tutorial seputar curl untuk informasi selengkapnya tentang curl teman-teman bisa cek official website nya dan dokumentasinya di curl.se kemudian untuk list dari komen yang saya eksekusi di video kali ini bisa teman-teman cek di gist github saya link ada di description terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di tutor after ngantor berikutnya bye bye Terima kasih.